Selamat siang Bapak Ibu Oke senang sekali Pada siang hari ini Luar biasa sekali antusiasnya Perkenalkan Nama saya Rijaludin Saya berasal dari Jawa Timur, tepatnya di desa Di daerah namanya Blitar Selatan Di daerah Kademangan Tepatnya dusunnya lagi namanya Dusun Besole, di pinggir sungai Berantas Bapak Ibu Sekarang lagi rame-ramenya Gunung Kelut Nah Bapak Ibu semuanya Pada saat kecil ya Kondisi keluarga saya biasa-biasa sekali Bapak saya sekarang sudah Pensiun, beliau Seorang pegawai KUA Di kecamatan, tukang pencatat Orang menikah Kemudian ibu saya Ibu rumah tangga biasa di rumah Mengurus anak-anaknya Kemudian Setiap pulang kantor Bapak saya juga bertani Pagi sama sore juga bertani Jadi dari kecil Saya sudah biasa bertani Bapak Ibu Dari mulai mencangkul Sudah bisa Bahkan sekarang Nyangkul pun masih bisa Dari kecil Menyangkul Kemudian juga nyabit Cari rumput Dan seterusnya Nah memang Kebiasaan di desa Rata-rata semua orang Waktu kecil Anak-anak termasuk saya Itu punya piaraan Entah itu Kambing Entah itu ayam Dan seterusnya Bapak Ibu Saya juga waktu kecil Punya seperti itu Akhirnya Saya lulus SD Teman-teman saya Di SD itu Jarang sekali yang pengen sekolah SMP Jadi teman-teman SD Biasanya mereka Tidak mau mikir ribet-ribet Ya nanti sekolah SMP Butuh biaya Juga nanti Ujung-ujungnya Juga cari kerja Akhirnya di tempat saya Rata-rata Ya teman-teman saya Terutama yang laki-laki ya Jadi TKI Lulus SD Umurnya belasan TKI di Malaysia Banyak banget Kanan-kiri saya Banyak sekali Tetapi Bapak Ibu Saya punya Cita-cita yang tinggi Ceritanya Saya ingin melanjutkan sekolah Akhirnya saya sekolah SMP SMP lulus Kemudian juga Saya melanjutkan SMA Begitu juga Bapak Ibu Teman-teman saya SMP SMA Jarang sekali Yang mereka Melanjutkan sekolah Entah itu Kejenjang berikutnya Misalkan SMP ke SMA Atau SMA ke kuliah Jarang sekali Ya Dan Mereka Tidak mau berpikir macam-macam Bapak Ibu Mikir yang simple-simple saja Mikir yang gampang-gampang saja lah Ya sekolah nanti juga Ujung-ujungnya Bekerja Ya sudah Kerja saja langsung Ya dan rata-rata keluar negeri Kalau lulus SMA itu sudah Jadi TKI tapi resmi Ya Ada yang ke Malaysia Ke Hongkong Banyak sekali Hongkong kemudian Korea Jepang Ikut di kapal pesiar Misalnya banyak sekali Bapak Ibu Di Arab Saudi Ya Saudara-saudara saya juga rata-rata Mereka Tidak ada yang sekolah Bapak Ibu Tidak ada yang kuliah Karena ya Ujung-ujungnya juga kerja Rata-rata berpikir seperti itu Bapak Ibu Nah Tetapi saya punya keinginan Bahwa Pada saat SMA Saya punya saudara Ya Saya punya saudara cukup jauh sebenarnya Itu kalau Pas lebaran Atau pas liburan Itu suka Ngobrol saya Ngajak ngobrol Ya pertanyaan-pertanyaannya Memang cukup menarik Bapak Ibu Misalnya ditanya Eh Jal Kamu nanti kalau sudah lulus SMA Kira-kira rencanamu apa Terus nanti kamu kira-kira Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Sudah punya gambaran Belum seperti apa Ya Jangan seperti teman-temanmu rata-rata loh Saudara saya selalu menyarankan seperti itu Ya Karena saudara saya ini Sedang kuliah di Yogyakarta ceritanya Ya Nah Kemudian setiap pulang Selalu diajak ngobrol Diajak ngobrol Lama-lama Bapak Ibu Dalam hati saya Dalam pikiran saya Ya Lama-lama masuk alam bawah sadar Saya harus sukses Saya harus kuliah melanjutkan Karena sering diajak ngobrol Ya Karena lingkungan mengaruhi katanya Bapak Ibu Ya Lingkungan mengaruhi Saya Ngobrol juga dengan teman-teman kampung Tetapi Sering juga ngobrol dengan beliau Terutama kalau liburan Ngobrol terus Akhirnya membahas mengenai Masa depan Masa depan Masa depan Nah Akhirnya Bapak Ibu Suatu ketika Saya ujian SMA Kemudian setelah ujian SMA Saya mengutarkan keinginan saya kepada orang tua saya Pak Ujian sudah selesai Anak pengen Sekolah lebih lanjut Pengen kuliah Seperti itu Dan kemudian Bapak Ibu Ya Saya ajukan Kalau bahasa sekarang Proposal lah Kira-kira itu ya Saya ngobrol dengan orang tua saya Pak Kalau di Jogja itu murah Kos-kosannya murah Segalanya murah Kuliah juga murah Ya Bapak Ibu saya ingin kuliah di Jogja Karena murah sekali Betul Sangat murah Sampai hari ini Di Jogja itu makan pakai ayam 2000 bisa Bapak Ibu Sampai hari ini Ya Bagaimana tahun yang lalu gitu Ketika saya kuliah Memang murah sekali Bapak Ibu Dan kos-kosan Asal Gak usah Cari yang mewah-mewah Ya Asal bisa hidup Kira-kira dulu seperti itu Ya Akhirnya Pengumuman kelulusan Dan saya lulus SMA Saya mengajukan ingin kuliah ke Yogyakarta Setiap saya membicarakan ingin kuliah Bapak saya Menanggapi enggak Diam juga enggak Pak ini Pengen kuliah Oh ya Yole Gitu ya Pakai bahasa jawab Oh yole Setiap ngomong lagi Oh yale Gitu terus Bapak Ibu jawabannya Pada saat saya Pendaftaran Pada saat pendaftaran di Yogyakarta Saya membicarakan lagi Dan beliau Juga tidak menjawab Pada saat akhir pendaftaran Mau ditutup Saya ngomong lagi Enggak ada jawaban juga Bapak Ibu Dan waktu itu Saya campur marah Campur sedih Ya Saya nangis Bapak Ibu Saya nangis ke Bapak saya Pak saya itu pengen kuliah Biayanya mana Ini sudah saya siapkan Dokumennya Fotokopi Ijasa fotokopi Ya Yang lain-lain Sudah saya siapkan Akte kelahiran misalnya Ya Ternyata Bapak saya enggak jawab Dan beliau lama-lama nangis Bapak Ibu Saya diem Bapak saya diem waktu itu Dan lama-lama ternyata beliau nangis saja Bapak Ibu Ya Terus kemudian Kira-kira setengah jam setelah itu Ada tante saya datang Budi saya Ya Budi saya datang Terus menyapa Ada apa ya Kok anaknya nangis Bapaknya nangis Kira-kira seperti itu Terus saya mengutarakan Budi ini Saya pengen kuliah di Jogja Bapak enggak ngasih uang Bapak Ibu Bapak Ibu Mungkin yang namanya anak muda Saya lulus SMA Tidak mau tahu kondisi orang tua Yang penting pengen kuliah selesai Saya yakin banyak sekali Saat ini pun saya yakin Anak muda juga seperti saya dulu Bapak Ibu Tidak pernah mau tahu kondisi orang tua Ternyata Bapak saya emang enggak ada biaya sama sekali Bapak Ibu Dan akhirnya Budi saya itu ngasih uang Itu 350 ribu Itu untuk biaya pendaftaran di Yogyakarta Sama untuk biaya tes Sekalian Bapak Ibu ya Akhirnya malam itu Atas biaya Budi saya Saya berterima kasih sekali dengan beliau Akhirnya saya bisa berangkat ke Yogyakarta Dengan naik bis Dari Blitar ke Yogyakarta Waktu itu membayarnya 6 ribu Naik bisnya Masih sangat murah sekali tahun 1995 Nah tetapi waktu itu dengan perjanjian Bahwa setiap bulan Budi saya memberi uang saya Tapi dengan perjanjian Bapak saya harus ngasih uang kiriman tiap bulan Dan waktu itu Saya juga enggak tahu kirimannya berapa Yang penting berangkat ke Yogyakarta Akhirnya saya diterima kuliah di Yogyakarta Setelah itu Bapak Ibu Untuk biaya kuliah Saya dikasih wesel Waktu itu 30 ribu Setiap bulan Ya cukup enggak cukup Biaya untuk makan Biaya untuk kos Biaya untuk buku Dan semuanya Bapak Ibu Dan setiap 2 bulan sekali Saya pulang Saya pulang 2 bulan sekali 3 bulan sekali Itu ngambil beras 1 tarung Biar bisa hidup di Yogyakarta Selain itu Bapak Ibu Saya juga punya kebiasaan membuat sambal kecap Ya 2 potol 3 potol Sama sambal terasi Yang digoreng Biar awet untuk hidup Bapak Ibu Ya saya jalankan terus seperti itu Kadang-kadang Bapak Ibu Pada saat awal kuliah Saya begitu malu dengan teman-teman yang lain Teman-teman yang lain Punya kos yang cukup layak Teman-teman yang lain Punya kehidupan yang bagus Kalau mereka minta uang ke orang tua Selalu dikirim wesel Saya tidak Bapak Ibu Dan kos saya jelek sekali Ya Kos saya di daerah Papringan namanya Di tempatnya Bu Sawabi Jelek sekali Bapak Ibu Kalau saya ingat Rasanya Enggak layak sekali Kamar mandinya Enggak ada pintunya Enggak ada pintunya Ya Nah Kalau kita mau mandi Bawa sarung Ya Jadi ditempel kesini Kesini Kemudian kita mandi Ya Saya lakukan Bapak Ibu Seperti itu terus menerus Sampai satu tahun Sampai tahun kedua Ya Ternyata Wesel tidak datang Padahal waktu itu sudah ada bayaran kos Kos saya Satu bulan 15 ribu Satu bulan Ya Di rumahnya Bu Sawabi Pada tahun kedua Seharusnya saya bayar kos Ya Seharusnya saya sudah bayar kos Wesel tidak datang Bapak Ibu Dan waktu itu saya telepon rumah Enggak punya Apalagi handphone Tidak ada sama sekali Tahun 96 Ya Nah Kemudian Saya tunggu-tunggu-tunggu Sampai Biasanya Wesel tanggal 5 Telat-telatnya tanggal 8 Sudah datang Sampai tanggal 10 Weselnya belum datang Ternyata Ya Dan Akhirnya sampai tanggal 10 Lebih belasan Itu yang datang bukan Wesel Tapi surat dari Ibu saya Disitu ditulis lengkap sekali Bahwa Bapak sedang sakit Kemarin masuk rumah sakit Satu minggu Semua biaya sudah habis Tidak ada kiriman lagi Dan seterusnya Dan kalimatnya sedih sekali Kalau saya ingat waktu itu Bapak Ibu Ya Kamu cari pekerjaan Pesannya seperti ini Pesan terakhir Kamu cari pekerjaan aja di Jogja Kamu cari pekerjaan di Jogja Apapun yang penting halal Entah kamu ikut dosenmu Terserah Kamu ikut siapa Juga terserah Yang penting halal Ya Atau kalau kamu memang Sudah gak dapet pekerjaan Seperti itu Kamu pulang aja Bantu orang tua Ya Bapak Ibu Waktu itu Cobaan hidup yang berikutnya Sepertinya Pertama mau kuliah Susah sekali Sekarang sudah kuliah Tidak ada kiriman Bapak Ibu Ya Akhirnya Saya cari-cari info Sana-sini Bapak Ibu Ya Intinya saya langsung Dapet pekerjaan Waktu itu Saya ikut seorang profesor Di Jogja Ya Beliau guru besar di UGM Saya sangat selalu dengan beliau Beliau hebat sekali Ya Saya banyak belajar dengan beliau Beliau seorang profesor Dan Itulah Beliau banyak memberi contoh Mengenai Kehidupan yang lebih bagus lah Kira-kira Misalkan beliau sering keluar negeri Ya Beliau sekeluarga itu Dulu Membuat saya pengen Kira-kira seperti itu Ya Pekerjaan saya apa Bapak Ibu Pagi hari Ya Setelah sembahyang Setelah sholat subuh Saya ke pasar belanja Sayuran dan kebutuhan sehari-hari Jadi dari sayur Ikan Ayam Cabai Ya Cabai semua Kacang semua Sayur-sayuran Itu jam setengah 6 Kira-kira Setelah itu pulang dari pasar Setengah jam Jam 6 Saya mencuci mobil beliau Bapak Ibu Ya mobilnya ada 3 Saya cuci secepatnya Ya Kalau misalnya saya kuliahnya Pagi Itu biasanya nyucinya asal Dalam arti asal itu Enggak disiram Biar cepat Ya Paling pakai kanebo aja Tapi kalau kuliah saya agak siang Biasanya saya bersihkan sampai bersih Itu pekerjaan pagi hari saya Setelah itu saya berangkat kuliah Ya Pulang kuliah Kemudian Menyiram-nyiram bunga Nyiram-nyiram bunga Kemudian Setelah itu ngepel ya Nyapu Ngepel bersih-bersih Ngasih makan burung Ya Beliau Anaknya punya hobby Melihara burung Ngasih makan burung Ngasih makan ayam bekisar Kira-kira seperti itulah Pekerjaan serabutan Bapak Ibu Saya jalankan Ya sampai akhirnya Saya selesai kuliah Tahun 2000 Ya jadi 5 tahun Cukup lama sekali Ya Dan Bapak Ibu Pada saat masa itu Kadang-kadang Kondisi batin saya Itu perang Ya Antara yang satu Saya menjadi seorang mahasiswa Yang gayanya minta ampun Ya Kuliah juga nanti Lulus belum tentu Dapat pekerjaan ya Tapi kalau kuliah itu Yang penting gaya Saya dulu kadang-kadang Wah Satu sisi saya kuliah Satu sisi ikut orang Berat sekali Apalagi kalau biasanya Orang-orang kota ya Orang-orang Seperti itu kan Sering ada pesta gitu ya Aduh berat sekali Bapak Ibu Pedenya hilang Gak punya kepercayaan diri sama sekali Ya Tapi akhirnya saya lulus Ya Akhirnya lulus Setelah lulus saya jadi guru privat Bapak Ibu Jadi guru les Jadi guru les Jadi dari rumah ke rumah Dari perumahan ke perumahan Disitulah saya kenal Pacar saya yang sekarang menjadi istri saya Ya Dan waktu itu prosesnya Pacaran gak begitu lama Terus terang waktu kuliah Saya gak pernah pacaran Bapak Ibu Gimana pacaran Kemana-mana naik sepeda ontel Kuliah naik sepeda ontel Gak ada Bapak Ibu Pede juga enggak Ya Ngomong-ngomong foto yang tadi Yang naik sepeda ontel itu foto asli Kalau ada Ali desain Bisa dicek asli gak foto saya Bener itu foto asli dulu Itu ya Yang saya foto pakai kaos Tulisannya Australia Itu dikasih Anaknya Bapak asus saya ya Itu ketika Anaknya baru dari Australia Dikasih kaos ya Kebetulan pas saya pakai Bapak Ibu akhirnya seperti itulah kira-kira Ya saya jadi guru privat Jadi guru les Terus menikah Ya menikahnya begitu cepat sekali Ya gak pengalaman pacaran soalnya Jadi langsung menikah Nah menikah inilah Cobaan hidup saya diuji lagi Bapak Ibu Berat sekali Ya Saya jadi guru privat Ya mohon maaf ya bagi yang guru Saya juga guru Saya bangga jadi guru Bukan saya bermaksud Apa enggak Saya bangga jadi guru Bapak Ibu Keluarga istri saya semua guru soalnya Ya sebagian keluarga saya juga guru Ya Tetapi masalahnya Ini jadi masalah Kalau jadi guru Ya mau transfer ilmu Kan harus ikhlas Kalau gak ikhlas bagaimana Murid kita bisa men-transfer ilmu kita Tetapi yang jadi masalah Duitnya kecil Itu jadi masalah Pengennya sih ikhlas Jadi guru tapi duitnya kecil Ya Aduh berat sekali Ya berat sekali Sangat berat Bapak Ibu Berat sekali Ya untuk bayar kos saja Aduh Saya kos di daerah Jalan Kaliurang Kali ini ya Bersama istri saya di Jalan Kaliurang KM10 di Yogyakarta sana Di rumahnya Pak Purnomo Itu tidak kalah jeleknya Bapak Ibu Dengan kos saya waktu kuliah Insya Allah Pokoknya jelek lah pokoknya ya Gak layak Bapak Ibu Ya Di situ Kamar mandinya Itu terbuat dari seng Dan itu gak tutup rapat Jadi kalau saya mandi Istri saya nunggu di luar Kalau istri saya mandi Saya nunggu di luar Itu pun juga harus jatuh pakai sarung Kayaknya hidup saya Kadang-kadang Bapak Ibu terus terang Mungkin bagi Anda yang pernah mengalami Apa yang saya alami Yang kayaknya miskin banget gitu ya Itu mengeluh Aduh Tuhan itu gak adil gitu rasanya Kenapa Tuhan kasih cobaan Dulu mau kuliah susah Udah selesai Punya istri Susah lagi Dan tetapi Bapak Ibu Saya masih beruntung Kenapa? Istri saya termasuk Keluarganya cukup mampu Ya Istri saya keluarganya Suaminya Ibu Diasa Fitri Ya Jadi sebenarnya istri saya cukup mampu Tetapi ieran saya Ya Ieran saya Saya ajak susah mau gitu loh Mau Bapak Ibu Ya Dan Waktu itu Saya gak punya motor Jadi kalau ngajar kemana-mana Saya naik bis Naik angkot Pinjem motor Bapak kos Pinjem motor teman kos Kalau enggak diampirin teman Seperti itu terus Berat rasanya Ya Terus kemudian Bapak Ibu Sebagaimana orang umumnya Kalau kita punya penghasilan pas-pasan Biasanya Melakukan dua hal Seperti yang saya alami dulu Jadi saya udah bekerja Keras seperti itu Jadi guru Guru privat Ya Kalau pagi ke sekolah ya Di Jogja Beberapa SMP Saya juga ngajar Untuk extra kulikuler Ya Untuk program-program tertentu Misalkan ngajar komputer Pokoknya saya jalankan apapun Ya Kalau kita udah kerja Seperti itu kok Masih pas-pasan Yang kita lakukan Semua dari kita Mungkin juga melakukan yang sama Pertama Kita lembur biasanya Supaya apa Penghasilan kita naik Kalau lembur Ya Kita lembur Supaya penghasilan kita naik Ya Tapi saya juga ngalami Masih juga pas-pasan Langkah kedua Bapak Ibu Yang dialami oleh rata-rata dari kita Nyambi Double-double pekerjaan Ya Akhirnya pagi harinya Sebelum saya kadang-kadang ke sekolah ya Ngajar di sekolah Saya jualan sandal Bapak Ibu Ya Saya jualan sandal Kalau di Jogja Di Sleman ada namanya Ya Saya sebutkan aja ya Memang sejarah hidup soalnya Ya Di depan pabrik J.E. Lighting Sleman Saya jualan sandal tiap pagi Di samping saya Penjual Bibit tembakau Di sini penjual Apa Barang-barang rumah tangga plastik Di situ penjual kue Macem-macem Teman-teman saya Makanya Bapak Ibu ya Ketika saya jalankan usaha ini Teman-teman saya juga Sebagian dari mereka-mereka Kemudian saya Masih juga gak cukup Saya jualan helm Selain itu ya Kalau hari Minggu Di UGM Setiap Minggu pagi Saya jualan sandal juga Aduh Bapak Ibu Kayak kalau diceritakan Aduh Kok bisa ya Akhirnya saya kenal usaha ini Ya Itu yang kadang-kadang saya heran Bapak Ibu Kesabaran kita Siapapun dari kita Ujian kita Ya Tuhan memberi ujian kita Tidak akan melebihi Kemampuan kita Bapak Ibu Dulu saya selalu mengeluh Dulu saya selalu mengeluh Kenapa Tuhan kasih cobaan Begitu berat Mau kuliah susah Mau ini susah Mau ini susah Ya Ketika saya menikah Aduh hubungan saya Dengan keluarga istri saya Kalau orang Jawa Kalau menikah Ada namanya Midodare ini Ada namanya Tukon Ada namanya malam ini Malam ini Saya tidak pakai itu Bapak Ibu Saya miskin betul Saya miskin dulu Bener Dan gara-gara itu Saya dimusuhin keluarga istri saya Mungkin kalau ada yang hadir pada Sayang Hani Keluarga istri saya Sejarah hidup Bener saya omongkan Saksinya banyak Bapak Ibu Jadi kalau acara keluarga Saya tidak pernah datang Malu soalnya Jadi omongan Aduh Susah sekali Tetapi Bapak Ibu Waktu itu Saya tidak pernah takut Yang namanya kerja Karena saya yakin Bapak Ibu Kita sebagai manusia Kita hanya berusaha Tuhan yang menentukan Itu yang selalu menjadi keyakinan saya Saya punya anak Lebih susah lagi Lebih susah lagi Saya punya anak Punya anak Punya istri Kos-kosan gak layak Dan sebagainya Kerja jualan sandal Jualan helm Sudah apapun saya lakukan Apapun saya lakukan Yang penting halal Tidak nyuri Tidak nipu Saya lakukan Tetapi hasilnya apa Tetap susah Tetap susah Nah pada saat seperti itu Hidup saya Jalan apa adanya Suatu ketika Salah satu saudara saya Namanya Pak Wawan Lengkapnya Ahmad Setiawan Beliau datang ke kos saya Bapak Ibu Karena saudara Biasanya awalnya ngobrol Biasa Bagaimana kabarnya Kamu pekerjanya Bagaimana jalan lancar Ngobrol-ngobrol biasa Nah setelah kira-kira 15 menit berikutnya Dia mulai mengeluarkan Pertanyaan-pertanyaan Aneh Bapak Ibu Ya Pertanyaan mulai aneh Jal Kira-kira ya Apa rencanamu Setahun, dua tahun Tiga tahun berikutnya Apa rencana masa depan kamu Bapak Ibu Bagi saya pertanyaan itu aneh Yang namanya hidup saya Ya pokoknya besok itu Jualan sandal Besok ngajar Berikutnya jualan helm Nek minggu Jualan sandal Lagi dua game selesai Itu hidup saya Bapak Ibu Terus kemudian Wah beliau Ya pertama Mungkin buka Obrolan presentasi mungkin ya Setelah itu mulai Ada namanya paradigma umum Paradigma sukses Membangun aset Ya Kamu nanti dapet uang Segini-segini Sampai 40 juta rupiah per bulan Sepertinya hal yang Alah Alah hidup saya itu Apa adanya gitu loh Nggak usah neko-neko Ya Apa adanya Bapak Ibu Jadi ketika beliau Akhirnya selesai presentasi Gimana Bisnisnya menarik Nggak Nggak masuk akal Bapak Ibu Saya tidak mau mimpi di siang bolong Waktu itu Saya tidak mau mimpi di siang bolong Saya ingin hidup real Apa adanya Ya saya pokoknya mengajar Jualan sandal Jualan helm Ya Ya dapet uang itu hidup real Nggak mau Terlalu 40 juta 40 juta 40 ribu Mungkin yang benar 40 juta Bintang 8 Saya berusaha hidup real Saya nggak mau kecewa dengan hidup saya Bapak Ibu Dari dulu saya udah kecewa Nggak punya uang Susah sekali Saya udah kecewa Saya nggak mau mengecewakan hidup saya lagi Saya ingin real apa adanya Ya Akhirnya Setiap ketemu Ditanya Bagaimana Tiansinya Kapan mau join Ya Ya Mengindar Jadi kalau ketemu beliau Ya mengindar laki Ya mengindar laki Tetapi yang jadi masalah Beliau ini saudara Ini masalahnya Karena saudara Selalu ketemu Ini jadi masalah besar Bapak Ibu Saya yakin ada juga Ngalami yang Satu kantor Atau yang kuliahnya sama Atau yang tetanggaan Setiap ketemu Muka tiansi rasanya Bapak Ibu Ya Enek lah pokoknya Saya mengalami masa enek Waktu itu ya 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 Bagaimana lagi Bapak Ibu Saya berusaha hidup realistis Realistis yang namanya kerja Realistis Dapet duit Masa kerja Ngumpul-ngumpul Cari-cari orang Ngumpul-ngumpulin orang Saya pikir pekerjaan apa Teman-teman kos saya Kasih info negatif Lebih banyak lagi Alah Biar dia kaya Kamu diinjek-injek Banyak sekali Bapak Ibu info Akhirnya beliau selalu Seperti itu Setiap ketemu Setiap ketemu Setiap ketemu Selalu yang dibicarakan tiansi Ya Nah Bapak Ibu yang Yang membuat saya aneh Beliau mengeroyok saya Maksudnya apa Kakak beliau juga tiansi Ya Suami istri Dia Safiti dan Bapak Iwan Ibunya Juga tiansi Kakak tiansi Ibunya tiansi Setiap acara apapun ketemu Gimana acara menghindar Bapak Ibu Susah Ya Ketemu lagi Ketemu lagi Wah selalu ketemu Ya Nah kalau Pak Iwan Pak Wawan ya Pak Wawan ya Ahmad Setiawan Presentasi saya Follow up saya Mentok terus Ya Kemudian Panggil aplenya Saudaranya Ibu Diasa Fitri Dan suaminya Pak Iwan Mentok juga Bapak Ibu Ya saya pikir Bis ini menguntukkan yang di atas Bis ini sulit Bis ini materialis Banyak sekali lah Pikiran-pikiran saya Waktu itu Ya Yang jelas Gak masuk di pikiran saya Nah Tetapi Ya Tetapi Beliau punya ibu Yang kalau saya nolak Kan segen Betul ya Kalau yang ngajak ibu-ibu Ya namanya Ibu Wulan Ibunya Pak Wawan Usianya sekitar Sekitar 65 tahun Ya Sudah nenek-nenek ya Kalau kita nolak mentah-mentah Kan segen banget ya Paling-paling Iya gitu ya Iya Akhirnya lama-lama Diundang di pertemuan Diundang di pertemuan Bapak Ibu Tambah negatif saya Yang di depan itu Menurut saya Janji muluk-muluk Ngomong manis Biar yang datang tertarik Saking negatifnya Bapak Ibu Ya Wah di depan Terus saya dalam pikiran saya Wah yang ngomong pinter ya Di depan ya Ngomongnya lancar Pokoknya Kayak hipnotis lah Ya Negatif Bapak Ibu Negatif banget waktu itu Ya Sampai suatu ketika Pas ada acara Di tempat mertua saya Waktu itu Saya juga di belakang ya Saya di belakang Pak Wawan datangin saya Ngajak ngobrol-ngobrol lagi Beliau tawarkan buku ke slow quadrant Ya Beliau tawarkan buku ke slow quadrant Pengarahnya Robert T. Giyosaki Ya Dari buku itu Saya mulai belajar 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 Nah Bapak Ibu semuanya Ternyata bahwa Bisnis network marketing Disitu Robert Giyosaki Mengatakan bisnis yang Membangun aset Kata Robert Giyosaki Ya saya juga Gak paham Bangun aset apa Uang saya bukan latar belakang bisnis Keluarga saya juga Rata-rata petani Ya guru Akhirnya saya banding-bandingkan Saya baca Sampai saya baca Tiga kali Bapak Ibu Bukunya Ya Ternyata Bisnis network marketing Bisnis yang hari ini Sedang ditawarkan orang Yang mengundang Anda Adalah bisnis membangun aset Seperti apa Kira-kira bisnis membangun aset Ya Ibaratnya Kalau kita mau menanam Apa ya Misalkan kita mau menanam Pohon mangga lah Kira-kira Ya Ibaratnya Kalau kita mau menanam Pohon mangga Itu ibaratnya Kita sedang Membangun aset Jadi awalnya Kita nanam pohon Ya Kemudian Kita sirami Kita Kita jaga dari hama Pelan-pelan Lama-lama-lama-lama Pada saat Mangganya itu sudah besar Kita tidak perlu Bekerja lagi Ya Kita tidak perlu Ngurus mangga lagi Mangganya berbuah Kita menikmati hasilnya Nah Kalau tidak punya aset Itu adalah tukang Pemetik mangga Jadi ketika mangga berbuah Kita disuruh Metik mangga Digaji Itu namanya Pekerjanya Saya mikir-mikir Saya membayangkan diri saya sendiri Ya Apa ini yang dinamakan Orang kaya semakin kaya Orang miskin semakin miskin Dulu kan kerjaan saya mengeluh Mengeluh apa ya Ngumpat dalam hati Ah itu orang kaya Itu karena Membohongi Nginjak yang miskin Itu karena gini Aduh Negatif banget Kenapa ya Saya bisa negatif ya Untung ada cash flow quadrant Bapak ibu Ternyata bapak ibu Ya Orang kaya punya aset Dia membangun perusahaan Dia punya aset Entah itu gedung Entah itu perusahaan Entah itu apapun namanya Orang miskin membangun asetnya orang kaya Yang semakin kaya yang punya aset Yang miskin digaji Saya pikir-pikir Ya Masuk akal juga Akhirnya bapak ibu Saya konsultasikan lagi dengan beliau Saya diskusikan lagi dengan Pak Wawan Ya Tapi Pak Wawan Bisnis seperti ini kan Gak mudah Ya Butuh keahlian Harus pintar ngomong Pintar merayu Harus duitnya banyak Nah Pak Wawan Ada satu lagi Orang yang paling berhasil Pasti orang-orang yang udah punya masa banyak Misalkan Pak Bupati Pak Lurah ya Kemudian siapa lagi Pak Camat Direktor Wah itu enak itu Ya Mungkin karyawannya Atau anak buahnya dikumpulkan Kemudian di presentasi Pasti join semua Pasti join semua kan takut Berarti dia yang berhasil Lah saya Guru privat Gaji kayak gini Motor juga gak punya Buat makan sehari-hari pas-pasan Gimana mungkin saya berhasil Dan Mas Wawan Betul serius Sulit tiansi itu Saya katakan begitu Bapak ibu Ya Tapi beliau punya solusi yang sangat sederhana Dan waktu itu menginspirasi saya Bapak ibu Ya Usaha ini Sulit karena tidak tahu caranya ternyata Ya Ibaratnya kita memperbaiki TV Hal yang paling sederhana sekali Saya yakin tidak semua dari kita itu bisa memperbaiki TV Ya Sehingga kalau kita tidak bisa memperbaiki TV Bukan karena tidak bisa Tidak tahu caranya memperbaiki TV Nah misalnya Kita diajari nih Diajari Diajari oleh seorang ahli memperbaiki TV Ya Kemudian ada bukunya Ada diktatnya Ya Ditraining Ditungguin Kemudian kalau kebakaran ya Nyodernya kebakaran disuruh coba lagi Terus menerus ditemani Ya Bapak ibu Kata beliau Kata waktu itu yang nawari saya Tiansi Ya Kata beliau Kecuali orang itu gak mau Pasti bisa memperbaiki TV Saya pikir-pikir Saya pikir-pikir betul juga ya Nah sama dengan Tiansi Kata beliau Kita ada unicorn Kita ada cara kerjanya Kita ada ini-ini-ini Kalau kamu memang mau Bukan bisa Ya Mau Karena banyak orang bisa Tapi sebenarnya gak mau Ya betul bapak ibu Kalimat ini Ternyata betul Banyak orang bisa kuliah Tapi tidak semua orang mau kuliah Iya ya masuk akal ya Saya tidak bisa kuliah Gak punya biaya Tapi saya mau kuliah Bapak ibu Akhirnya punya jalan Bukan bisa atau tidak Mau apa tidak Bapak ibu Mau atau tidak Saya pikir betul ya Masuk akal ya Banyak sekali orang-orangnya bisa kuliah Tapi gak mau kuliah Ya Di usaha ini juga sama bapak ibu Semua orang bisa Tetapi tidak semua orang mau Ya Nah Kemudian Akhirnya saya baca-baca Kesulauh kuadran Saya mulai tertarik Wah Menarik sekali Kalau ingin merubah masa depan Dan sebagainya Ya Saya harus Membangun aset Ya Saya harus punya aset Saya harus membangun aset Nah Teman-teman saya mulai Ya bapak ibu semuanya Lingkungan itu penting sekali Dimana kita tinggal Siapa orang yang kita ajak ngomong Itu adalah Masa depan kita Lingkungan kita Teman-teman saya Wah Teman-teman saya ya Mulai kasih input negatif Alah kamu nanti dibohongi Kamu gak mungkin berhasil Kamu ini ini dan sebagainya Ya Dan rata-rata mereka juga pernah dengar Tiansy Pernah dengar Dari tetangganya tetangga Dari temannya Dari teman-teman Rata-rata pernah dengar Bapak ibu Tiansy begini Tiansy begini Dan mereka mengatakan Dan mereka mengatakan Aduh tidak mungkinlah Jal Saranku loh ya Aku kan teman-teman Saranku ya Daripada kamu nanti gak jalan Kamu habis-habiskan duit Join 2 juta Gak jalan Mendingan kamu gak usah join lah Gak usah ikut Dia ini Katanya yang Pak Wawan ya Dia ini hanya memanfaatkan kamu Kata teman saya begitu Bapak ibu Nah akhirnya saya mulai berpikir Apa adanya Dalam arti begini Robert Yosaki mengatakan Bisnis ini bagus Beliau mengatakan Begini-begini Banyak sekali Dan beliau Membahas lengkap sekali Di halaman 95 Di buku Cashflow Quadrant Sampai halaman 107 Juga dibahas Yaitu bisnis Warlaba pribadi Atau personal franchise Atau network marketing Dibahas lengkap Saya baca disitu Nah teman saya Mengatakan bisnis ini jelek Buku mengatakan Bisnis ini bagus Nah ini yang mana Yang benar Saya mulai bimbang Bapak ibu Saya mulai bimbang Bimbangnya Percaya omongan teman Apa percaya omongan Robert Yosaki Saya mulai berpikir-pikir Teman saya Sama-sama susah Motor Sama-sama gak punya Tapi kan kita friend katanya Friend kalau sama-sama susah Gak enak kayaknya Bapak ibu Tapi kan Begitu Bapak ibu yang saya rasakan Teman-teman saya seperti itu Ada salah satu teman saya Yang sudah S2 Kuliahnya di S2 Magister itu juga ceramah lama sekali Akhirnya saya mulai berpikir Yang paling tahu masa depan saya Adalah saya sendiri Yang paling peduli dengan saya Adalah diri saya sendiri Yang paling merasakan susah dan senang Adalah diri saya sendiri Teman tinggal teman Kalau kita punya keluarga masing-masing Dia juga urusan dengan keluarganya Kalau dia kerja Dia akan pindah kotak dan sebagainya Saya mulai berpikir Apakah mau dengarkan teman saya Atau percaya dengan buku Dan masa depan yang sudah ditawarkan usaha ini Bapak ibu Akhirnya saya berpikir Sebodoh-bodoh saya Teman saya juga masih susah Mendingan saya percaya Orang yang sudah berhasil Saya percaya dengan usaha ini Saya percaya dengan buku Kesuloh kuadran Bapak ibu Ya Nah Saya mulai menghitung-hitung Mulai menghitung-hitung Saya kan bagi anda yang belum jalankan usaha ini Saya kan anda mulai menghitung-hitung Untungnya apa anda jalankan usaha ini Ruginya apa anda jalankan usaha ini Saya mulai menghitung dari ruginya dulu Ya Saya mulai belajar apa adanya lah hidup bapak ibu ya Saya lebih cenderung Ya karena saya sekolah gak begitu pinter ya Nilai matematika saya itu paling jelek Ya jelek banget lah pokoknya ya Nilai asli itu gak pernah lebih dari 5 bapak ibu Gak pernah bagus serius Saya kalau sekolah gak pernah bagus nilainya ya Jadi pas-pasan banget Modal ngotot ya Modal A semangat pok Mau kuliah juga modal semangat Mau apa-apa modal semangat Di usaha ini juga gak pinter Modal semangat bapak ibu ya Nah Saya mulai menghitung-hitung Kalau saya jalankan usaha ini Misalnya Saya mandek Bisi saya gak berkembang Saya mandek Saya berhenti Ruginya apa Saya mulai menghitung bapak ibu Bagi anda saya yakin anda juga mikir-mikir ruginya apa kira-kira Saya mulai menghitung Kalau saya jalankan usaha ini Saya akan berbelanja produk sekali 2 juta rupiah Sekali 2 juta rupiah Itu pun bisa nyicil belanja produknya Sekali 2 juta rupiah Belanja produknya bisa nyicil Terserah kita nyicilnya berapa Diakumulasikan terus Tanpa batas waktu Peringkat tidak bisa turun Tahapan tidak bisa turun Saya hitung-hitung lagi Seandainya Saya sudah bintang 3 Bisnis saya tidak jalan Kita mau pahit-pahitnya lah Kalau cerita manusia ini Penirma ini Saya pikir juga semua orang mau Betul ya Nah kita pahitnya dulu bapak ibu Saya mikir-mikir Kalau saya gagal di usaha ini Sudah bintang 3 Rugi saya apa Saya hitung-hitung lagi Saya belanja produk senilai 2 juta rupiah Sekali ya Bisa diakumulasi Peringkat tidak turun Tahapan tidak turun Nah Kalau saya gagal Produknya saya dapat Duitnya keluar Sama dengan beli baju Beli baju harganya 200 ribu Keluar duit 200 ribu Dapat baju senilai 200 ribu Kira-kira rugi enggak bapak ibu Anda beli baju Harga baju itu nilainya 200 ribu rupiah Anda keluar uang 200 ribu Anda dapat baju 200 ribu Rugi enggak? Enggak rugi Saya hitung-hitung di Tiansy Saya keluar 2 juta rupiah Saya dapat produk yang berkualitas Produknya banyak sekali jenisnya Yang memang saya butuhkan Bukan dipaksa harus beli yang mana Jadi saya beli produk senilai 2 juta rupiah itu Akumulasi bisa Sekali Itu pun produk yang saya butuhkan Buat saya, buat anak saya Buat istri saya, buat bapak ibu saya Memang saya butuhkan Kalau saya gagal Bisnis saya tidak berkembang Ternyata saya hitung-hitung Saya tidak rugi Sama dengan beli baju Bapak ibu Nah ruginya Paling malu ketahuan teman Ikut Tiansy Ruginya malu ketahuan teman Ikut Tiansy Nanti diomongin Kamu mana BMB nya Mana mercy nya Jadi kalau orang ngomong itu Kadang-kadang Kok bisa ya Kalau orang negatif itu Mulutnya dibuat-buat gitu ya Mana Mercy nya mana Enak banget kalau ngomong Ya Orang negatif itu seperti itu Bapak ibu Waduh Macem-macem Nah itu kalau dari segi pahitnya Kalau saya gagal di usaha ini Nah kalau saya berhasil Kalau saya berhasil Apa yang saya dapatkan Bapak ibu Saya bisa ngangkat ekonomi keluarga Saya bisa bantu adik-adik saya sekolah Saya masih punya adik-adik Bapak ibu Adik saya masih dua Masih sekolah Bapak saya pensiunan Petani Untuk kuliah Dari mana biayanya Itu yang selalu Menginspirasi saya Saya pikir-pikir Untung saya kalau saya berhasil Saya bisa bantu adik-adik saya Saya bisa bantu angkat nilai keluarga Saya bisa menabung persiapan Untuk sekolah anak saya Saya gak mau anak saya Susah kayak saya dulu Saya bisa dapet mobil Saya bisa membahagakan keluarga Dan sebagainya Bapak ibu Itu kalau berhasil Dan Bapak ibu Di dunia ini hanya ada dua Kalau anda jalankan usaha tiansi Kalau anda gak gagal Pasti berhasil Pilihannya dua itu Kalau anda gagal Rugi gak? Gak rugi Kalau anda berhasil Anda bayangkan masa depan anda Bapak ibu Anda akan freedom Membantu orang yang anda cintai Bermanfaat untuk masyarakat Bapak ibu Oke Ya Nah Sudah begitu mantap Sudah begitu yakin Ya Teman saya ada yang ngomong Ah Namanya orang negatif itu macam-macam ya Ya Beliau mengatakan Allah kamu itu gak mungkin Ya Di buku Keselokadran Di halaman belakang Ada kalimat mengatakan Impian itu ibaratnya gajah Sesuatu yang besar sekali Banyak orang yang berpikir Bahwa untuk mencapai impian Itu seperti memakan gajah Dalam waktu seketika Bapak ibu Sesuatu yang tidak mungkin Orang berpikir Kalau orang jointiansi Besok dapet mercy Jadi mengatakan Kamu gak mungkin Kamu gak mungkin Susah Weh Katanya gitu Karena mereka berpikir Kalau kita jointiansi Besok dapet mercy Mereka banyak berpikir Bahwa kalau anda Jalankan usaha ini Ibaratnya makan gajah Sekali gajah dimakan Itu gak mungkin Bapak ibu Saya mikir-mikir Betul juga ya Ada prosesnya Gajah itu digigit Digigit Digit Terus menerus Konsisten Asal digigit Terus menerus Bapak ibu Jangan berhenti Habis lama-lama gajah itu Bapak ibu Saya belajar dari usaha itu Nah Akhirnya Ngomong sama istri saya Dik Kayaknya ini mas mau join Istri saya pertanyaannya Duitnya dari mana mas Aduh Iya ya Kita udah punya impian Kita udah positif Diserang sana sini Kita udah Begitu Antusias Pertanyaan berikutnya Duitnya dari mana Nah Bapak ibu semuanya Pada pertemuan itu Saya ingat sekali Pada awal 2003 Pak Louis habis terima Kapal pesiar dan pesawat Di Berlin Ya Awal 2003 Pak Louis ke Jogja Pas negatif itu Ya Pas negatif itu Ternyata ada kalimat Yang masuk ke telinga saya Bapak ibu ya Beliau mengatakan seperti ini Orang Merasa bahwa Tidak punya uang Itu karena menganggap Bisnis ini tidak menguntungkan Maksudnya apa Beliau mengasih contoh ya Pak Louis tendehan Luar biasa sekali beliau Beliau inspirasi saya Inspirasi hidup saya Ya Pak Louis tendehan mengatakan Seperti ini Bapak ibu Seandainya Saya punya sepeda motor Sepeda motor itu mungkin Harganya 15 juta Saya jual ke anda Harganya 5 juta Anda Tetapi saya kasih limit Sampai hanya malam ini Mau gak anda beli Saya pikir-pikir Pertanyaan itu Menarik sekali Orang berpikir Bisnis ini Kesulitan uang Gak punya uang join Karena dia berpikir Bisnis ini gak menguntungkan Kalau kita berpikir Bisnis ini menguntungkan Apapun caranya Kita pasti cari uang Bapak ibu Itu yang saya alami soalnya Ya Nah Motor harga 15 juta Dijual 5 juta Pasti cari pinjeman Entah kemana Cari pinjeman Entah itu ke tetangga Entah ke saudara Kemana pun Karena berpikir Menguntungkan Nah Saya pikir-pikir Iya masuk akal Akhirnya saya ngomong Sama istri saya Dik Tulis 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 siapa mas Teman-teman kita yang agak kaya Tulis juga Dik Saudara-saudara kita Yang kira-kira Punya tabungan lah Kira-kira Ditulis beberapa nama Bapak ibu Ya Ada teman Teman Ngajar ya Beliau selain Jadi guru Beliau juga jadi dosen Ya Ada teman ngajar Kemudian saya cari teman yang lain Pinjem-pinjem Pinjem beberapa orang Saya juga pinjem orang tua Waktu itu beliau Orang tua saya ada tabungan Kira-kira 300 ribu Dari orang tua Dari teman juga Dari sekian Akhirnya saya bergabung Di bintang tiga Bapak ibu Itu pun dalam waktu Satu minggu Ya Hari ini cari pinjaman Buat join Besok lagi cari pinjaman Terus menerus Sambil saya presentasi Pada awalnya Ya Nah Pada saat saya presentasi Banyak sekali teman saya Mengatakan Ya Orang yang sukses itu Emang beruntung Dan takdirnya Saya yakin Bagi anda yang Bapak ibu ya Leader-leader yang berdiri depan ya Yang luar biasa Berjuang di depan Kalau ada kalimat Kamu udah takdirnya sukses Dalam hati gimana Bapak ibu Ya prosesnya pahit Orang bilang takdir Bapak ibu Banyak dikatakan Ya Tuhan tidak akan merubah Satu kaum Tuhan tidak akan merubah Seseorang Kalau dia tidak merubah dirinya sendiri Bapak ibu Mana mungkin takdir Mana mungkin takdir Ya kalau kita mau takdir Ya udah tidur aja siang malam Gak usah ngapa-ngapain Takdirnya tidur Gak usah melakukan apa-apa Bapak ibu Ya Bahwa di dunia ini Kita bisa mengusahakan Ya Teman saya rata-rata mengatakan Ketika saya presentasi ya Sambil saya join Sambil cari pinjaman-pinjaman Untuk genapin bintang tiga Saya udah presentasi-presentasi Ya Sebagian mereka mengatakan takdir Ada juga yang aneh Ya Ketika saya presentasi Dia mengatakan seperti ini Bapak ibu Eh Kamu Jalankan tiansi Iya Aduh Itu Anaknya ibu kot saya Dia join tiansi Kuliahnya terbengkelai Sekarang dimarahin tuh sama ibunya Bapak ibu Ada juga katanya Namanya orang negatif Biasanya cari info yang sama-sama negatif Bapak ibu Kalau orang Orang negatif Cari info siapa sih Orang tiansi yang gagal Kan gitu biasanya ya Kalau orang positif Cari info siapa sih yang berhasil Saya mau belajar Kan gitu ya Tapi kalau orang negatif Ya Kalau orang negatif Cari orang-orang yang gagal Kemudian diekspos Wah itu Anaknya ibu kot saya Jalankan tiansi Kuliahnya Berantakan Bapak ibu Orang kuliah berantakan Faktornya banyak Kenapa tiansinya disalahkan Mungkin Dia gak bisa ngatur waktu Atau presentasinya mungkin sehari Gak pernah Tetapi jalan sama pacarnya Bisa jadi Tapi tiansinya yang salah Bapak ibu Iya Kalau kita mau gagal Bapak ibu Ada seribu alasan Kita untuk gagal Kalau kita mau gagal Kalau kita mau Gak suka dengan seseorang Kalau anda gak suka dengan Siapapun Teman anda kek Atau tetangga anda Apapun yang dia lakukan Meskipun baik Anda akan cari seribu Cara Seribu jenis kejelekan dia Tetapi kalau kita ingin berhasil Bapak ibu Kita akan cari Seribu cara kebaikan dari dia Bapak ibu Nah masa gara-gara Kuliah Gak selesai Tiansi yang salah Yang bener aja ya Bapak ibu ya Makanya Bapak ibu Saya belajar Ada yang Waduh Ada Pak Suprato Ada Pak Freddy Ada Pak Masih banyak sekali ya Beliau masih bekerja Ada Pak Frankie Beliau masih bekerja Beliau sangat sibuk sekali Tapi menyatanya berhasil Masa Tiansi yang salah Bapak ibu Tapi gak masalah Itu hanya hambatan sementara Jalan terus Bapak ibu Ya Akhirnya saya bisa bintang 4 Kemudian saya bintang 5 Nah di bintang 5 ini Mulai ada cobaan Ya Perusahaan lain Ya Sekitar tahun berapa 2004 kalau gak salah ya Saya bintang 5 waktu itu Katanya Mr. Lee di penjara Kalsiumnya dari Kalimantan Betul Bapak ibu Ya Pabriknya hanya di foto Video bohong-bohongan Ya Saya waktu itu sempat diceramahi Kebetulan downline saya ini Juga sekarang Sayangnya ya Biasanya gak berhasil Dia pindah beneran Ya Saya punya salah satu downline saya Jadi saya bintang 5 Di bawah saya bintang 5 Di bawah nyalik bintang 5 ya Jadi bintang 5 tumpuk Ya kalau orang bisa Mau nyalik upline Kadang-kadang kan Hati-hati ya Jangan sombong ya Ya mungkin Dia bintang 5 Saya bintang 5 Ah aplanku ini Si Rijal ini Baru 5 Aku juga bisa bintang 5 Mungkin dia merasa tertentu Akhirnya ada isu-isu Seperti itu Bahwa Oh dulu dibilangin Ya BMB-nya bohong Gak ada Ya saya juga masih bintang 5 Mak Gak tahu Gak tahu saya diem Gak tahu saya diem aja Bapak Ibu Ya Itu waktu saya bintang 5 Wah ada macem-macem orang itu ya Akhirnya apa Bapak Ibu Saya diceramain sampai sore Dari sekitar jam 8 pagi Sampai jam 2 siang Diceramain khusus mengenai itu Bukan hanya itu Ditunjukin video-video Ini loh orang Tianshi yang udah pindah Wah banyak sekali Ini bahkan orangnya sudah ini Ini tuh udah terima BMB loh Dia pindah Wah foto-fotonya ditunjukin semua Bapak Ibu Saya diem aja Saya diem kenapa Bapak Ibu Karena bisa benar Bisa salah Nah Kalau ada info seperti itu Saya mau cari Dua sisi Dua informasi Nah kalau saya hanya percaya dia saja Berarti saya gak adil dong Saya harus cari info yang lain Sebagai penyeimbang Oke info dia Dari dia bahwa Tianshi bohong Misterli di penjara BMB nya juga gak ada Ya bonusnya gak dibagi Tianshi Pabriknya bangkrut Oke saya tambung Setelah itu saya cek upline Makanya Bapak Ibu Kenapa di usaha ini Kita punya konsultan Orang yang mengundang Anda Calon konsultan Anda Upline adalah konsultan Anda Sebagai orang Yang akan meluruskan Kalau Anda udah mulai gak benar di bis ini Sebagai konsultan Anda Nah saya cek upline Saya tanya Ya saya konsultasi Upline Pak Wawan Ini donen saya Pak ini beliau Katanya Tianshi begini 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 Waktu itu Di Jogja sempat bingung juga Wah Karena Bingung gitu ya Akhirnya Ternyata upline saya Telepon Pak Louis Tendian Pak Louis Tendian Langsung ke Jogjakarta Bintang 5 dimitingkan Bapak Ibu Waktu itu Dan Pak Louis Tendian Hanya Satu kalimat Waktu itu Yang menurut saya Tegas Masuk akal Beliau mengatakan seperti ini Kalau ada orang yang bilang BEB nya bohong Suruh kesini Kita telpon bersama BMW Jakarta Yang bohong siapa Saya bisa bohong Orangnya bisa bohong Tianshi bisa bohong Orangnya bisa bohong Tapi kalau BMW Jakarta Enggak mungkin bohong Kita telpon ke BMW Jakarta Yang bohong kita tembak Berani enggak Wah Gila ini Aduh Ya Betul Bapak Ibu Betul Beliau mengatakan seperti itu Artinya beliau Saking gemesnya Ya kalau saya saat ini Mungkin sudah kemana-mana Naik mersi Saya udah Ya kemana-mana ya Sudah enak sekali ya Mungkin di duduk anda yang di depan Merasakan Betul Bapak Ibu ya Mersi itu kalau kecepatan Semakin tinggi Semakin lembut Enak banget Serius Betul ya Saya Saya pernah coba Kecepatan Sampai 190 km Enak banget ternyata Saya udah merasakan Seperti itu Kalau ada orang yang bilang bohong Mungkin persis Apa yang dialami Pak Luistendean Makanya Pak Luistendean Suruh kesini Yang bilang bohong Kita telpon BMW Jakarta Bareng-bareng Ya Karena dulu BMW Bapak Ibu ya Kalau sekarang Mercedes Ben Kita telpon bareng-bareng Saya bisa bohong Dia bisa bohong Kita telpon Yang nanti bohong beneran Kita tembak Sejak saat itu Saya gak pernah neko-neko Langsung yakin dengan usaha ini Dia pasti bohong Ya Bapak Ibu semuanya Setelah itu ya Waktu itu saya bintang 5 Dia beneran pindah ke perusahaan lain Dan sampai detik ini Saya belum melihat perubahan hidupnya Kalau ketemu ya Saya tetap Biasa ya Gimana kabarnya baik Karena kebetulan beliau sangat kolerik sekali Ya Kolerik sekali Jadi beliau gengsinya sangat tinggi ya Mungkin ya Meskipun gak ada duitnya di perusahaan itu Yang penting Gue bukan Tianshi Kayaknya sih Saya Kadang-kadang kasihan gitu ya Ketika saya bintang 5 Dia udah bintang 5 Dan punya di bawahnya bintang 5 Harusnya secara bisnis Dia nyalip saya Secara bisnis Berarti kalau minimal Saya terima mersi Minimal dia pasti terima mersi Atau bahkan lebih Sayangnya saya terima mersi Dia gak ikut Bapak Ibu Makanya Jangan tolah telek kanan kiri Ikuti aplen Anda Bapak Ibu Nah Akhirnya Saya jalan terus Bintang 6 Bintang 6 Saya mulai beli motor Ya Bapak Ibu semuanya Saya tahu kondisi saya dulu Sangat sulit sekali Ya bagaimana mungkin Saya bisa Meyakinkan orang lain Dengan diri saya sendiri Karena diri saya sendiri Motor gak punya Ya kos-kosan apa adanya Baju juga Saya dulu di Jogja Itu terkenal dengan Celana merah Maksudnya apa Memang terus terang Celana saya dari dulu Hanya 1, 2, 3 Dan rata-rata warnanya Kalau gak coklat Merah Merah coklat Sampai diafalin donen saya Pak celana merah Katanya Bapak Ibu ya Masya Allah Kok bisa hidup gitu ya Kadang-kadang aduh Nah Bapak Ibu semuanya Kalau diinget-inget ya Perjalanan seperti itu Gak mudah Tapi untung kita Bapak Ibu Kita punya perusahaan Bagi Anda yang seperti saya dulu Anda belum ada sesuatu Yang bisa dibanggakan Belum ada sesuatu Yang bisa dibanggakan Untuk menunjukkan Buat yang situ bagus Mungkin Anda belum punya motor Belum punya mobil Baju Anda belum bagus Kita ada pertemuan Bapak Ibu Ya ada vision seminar Ya Ada OPP Ada NDT Anda bisa promosikan Itu yang saya alami dulu Jadi kondisi kita Ya Tidak akan terlalu Dilihat orang lain lagi Karena orang akan melihat Orang yang berhasil di depan Saya promosikan ke OPP Promosikan NDT Vision seminar Dan seterusnya Akhirnya bintang 6 Nah Dulu ketika ada teman saya Mengatakan begini Malum Bapak Ibu Banyak teman Karena kos-kosan Kalau kos kita pindah-pindah Kan banyak teman Tetapi sayangnya Kos dari sini ke sini Sama-sama jelek Jadi teman-temannya juga Rata-rata orang susah Bapak Ibu Teman-teman saya itu Ya kadang-kadang Saya heran ya Kalau sama-sama susah Kok negatif banget Dia bilang gini Udah lah Kamu jangan ngomongin BMW Kalau kamu bisa beli motor Join Join Kalau kamu bisa menunjukkan Bisnis sih bagus Kamu beli motor aja lah Jangan BMW Join Dan saya kerja keras Bapak Ibu Saya presentasi Kemana-mana Pinjem motor orang itu Nggak enak di hati rasanya Malu Ya Pada saat pinjem Pinjem motor itu Kadang-kadang di hati Masih enak Ngembalikinnya itu loh Pas dateng Makasih ya motornya Itu rasanya gimana Besok pinjem lagi Aduh Ya Saya buktikan Saya bisa berhasil Bintang 6 Saya beli motor Ya Yamaha Jupiter Waktu itu Warna merah Ya Kebetulan aja Warna merah Saya beli motor Jupiter Saya datengin teman saya saya datengin teman saya eh gimana aku udah beli motor, kes ini gimana kamu join kapan ya kalau punya motor banyak orang punya kalau hanya motor banyak orang punya ya katanya bisnis gede miliaran, masa motor dipamerkan ya kalau kamu punya mobil oke lah mungkin saya baru mikir-mikir bapak ibu saya kerja keras lagi bintang 6 saya naik motor kemana-mana, ke Semarang ke Pati, ke Bali Denpasar, saya naik motor bantu donen saya ke Surabaya, ke Gresik dimanapun asal ada donen saya minta bantuan saya pasti jalankan bapak ibu kan saya modalnya hanya nekat hanya doa pada Allah pada yang maha kuasa saya niatkan, kan duit gak ada apa-apa gak ada selain kerja keras apa lagi modalnya hanya kemauan kerja keras kemana-mana saya kejar donen saya koporok itu naik motor pulang jam 1 malam, jam 2 malam ya disitu mulai ada omongan tetangga eh keluar malam terus ya hasilnya kayak gitu bapak ibu ya aduh ya sering keluar malam jam 1 baru pulang jam 2 malam baru pulang kalau ngajar itu ngantuk-ngantuk ya ngantuk-ngantuk ngajar siswanya terus seperti itu saya jelankan bintang 6 ya kadang-kadang bapak ibu kadang-kadang pernah gak denger bisnis ni nguntungkan yang di atas enak yang di atas saya baru ngalami proses waktu itu salah satu donen saya yang saya bantu mati-matian ke Surabaya naik motor berdua kayak sehidup semati lah pokoknya ke Semarang ke Pati di daerah kudus saya hampir pernah ditodong orang betul bapak ibu ditodong orang mau ditusuk ya saya waktu itu berdua dengan donen saya dan anda tahu bapak ibu donen saya yang saya bantu mati-matian dia berhenti dari usaha ini kalau orang bilang ah anda enak berhasil di usaha ini orang gak tahu susahnya bapak ibu saya bantu orang mati-matian kita makan berdua dia gak punya duit pakai duit saya yang penting kita jalankan bisnis kemudian dia seenaknya berhenti orang bilang bahwa oh anda enak berhasil orang gak tahu susahnya dihianati bapak ibu susahnya kayak gitu tapi bapak ibu saya ingat lagi ya bahwa cobaan Tuhan ya tidak akan melebihi kekuatan kita saya ingat lagi wah pasti ada hikmahnya pasti ada hikmahnya terus saya jalankan sampai bintang tujuh ya di bintang tujuh saya bersyukur sekali beli mobil ya Hyundai Asen waktu itu ya waduh wuh luar biasa nah karena dulu di keluarga itu sangat negatif ya negatifnya bukan hanya karena Tianshi karena dulu nikahnya gak pake tukon ya saya pulang bawa mobilnya wah udah mulai mertua senyum wah wah pokoknya luar biasa bapak ibu ya wuh Alhamdulillah bapak ibu semuanya saya ternyata baru memahami ya bahwa uang itu bukan segalanya artinya bukan segalanya bahwa uang itu bukan hanya satu-satunya ukuran ya tetapi ya kalau orang gak punya uang susah dibanggakan itu masalahnya faktanya gitu gimana lagi ya saya susah ngomong bapak ibu yang jelas kalau kita uang menurut saya ya gak gak segalanya tapi kalau gak punya uang susah dihargai gitu masalahnya ya jadi kalau pulang udah bawa kue wah lain lah pokoknya bapak ibu ya bintang tujuh saya udah mulai punya kehidupan yang lumayan ngekosnya juga udah bagus ya udah ngontrak kalau dulu kos kecil gak ada kamar mandinya gini-gini sekarang udah ngontrak bapak ibu dan saya bersyukur sekali ya anak saya udah punya kehidupan yang cukup layak di bintang tujuh ya waktu itu penghasilan juga sudah sangat cukup sekali nah kemudian saya teruskan sampai bintang delapan dan seterusnya nah bapak ibu ketika bintang delapan ya sudah mulai lain ya kehidupannya juga lain semuanya sebahal lain bapak ibu nah di saat itulah banyak orang yang juga mulai apa namanya mengatakan bahwa memang kamu berbakat bapak ibu semuanya aneh gitu ya kalau anda merasakan bagaimana pedihnya usaha ini naik motor malam-malam ya dari daerah tempatnya Pak Miftah ya saya punya downline seorang TNI AD pakatnya sekarang sudah sersan ya kemarin baru saja kopral pendidikan sekarang sersan lulusan hanya SMP tiap hari saya telpon dua hari tiga hari sekali saya datangi rumahnya di Magelang jauh banget di pinggiran apa namanya gunung sumbing sampai beliau sekarang bintang delapan saya bantu mati-matian ngajari dari nol minus beliau gak paham-paham juga sampai akhirnya berhasil orang bilang ada bakat ya bakat gimana sih kita mati-matian rumah beliau memang apa namanya jurang naik jurang turun jurang ya kanan kiri udah gak punya tetangga rumahnya Pak Miftah ya salah satu dan saya ketika saya pulang malam gitu ya kadang-kadang hujan sampai pedih sekali di muka pedih sekali kayak hujan sampai Jogja kedinginan ya saya bersyukur ini saya biasanya selalu menyediakan kopi habis itu kita ngobrol gitu ya aduh kehidupan luar biasa sekali Bapak Ibu di usaha ini ya luar biasa sekali Bapak Ibu betul-betul saya bersyukur sekali Alhamdulillah kehidupan yang luar biasa sekali di usaha ini ya seperti itu kemudian saya pernah waktu itu ada jadwal home meeting di Magelang juga ya jadwal home meeting dari home meetingnya dijadwalkan jam 7 malam ya saya setelah sholat maghrib saya langsung siap-siap langsung berangkat dari Jogja dari Jogja waktu itu udah hujan lebat sekali kenceng hujannya ya kenceng sekali saya pakai jas hujan ya kemudian pakai jas hujan yang model baju celananya saya angkat ya kemudian sepatu saya masukkan tas kaki saya saya buntus plastik kresek naik motor dari Jogja Jupiter merah ya sampai di sana satu pun gak ada yang datang Bapak Ibu satu jam setengah naik motor hujannya kenceng sekali satu pun gak ada yang datang Masa Allah saya pikir ini cobaan berat amat gitu ya hidup ini akhirnya apa Bapak Ibu kebetulan waktu itu ada ada sekitar tiga orang yang udah join itu juga datang tapi prospeknya gak datang gitu ya tuan rumahnya sama tetangganya udah join semua datang yang diundang gak ada yang datang langsung saya evaluasi kita gini-gini-gini saking semangatnya Bapak Ibu ya akhirnya ya bersyukur sekali ya bisa bintang 8 dan sebagainya nah banyak orang bilang bahwa bis ini berbakat sebenarnya kita gak bakat Bapak Ibu ya kita hanya melakukan hal-hal kecil ya seperti apa hal kecil kita punya kebiasaan membaca buku 15 menit misalnya kita punya kebiasaan berkenalan dengan orang baru kita punya kebiasaan apa namanya presentasi hal-hal kecil bukan hal-hal hebat bukan membuat kita berbakat dan sebagainya enggak ya bahkan saya Bapak Ibu punya prinsip bahwa saya tidak takut dengan orang pinter saya tidak takut dengan orang yang lebih kaya saya tidak takut dengan orang yang lebih hebat karena orang hebat orang pinter bisa di kalahkan dengan orang yang tekun dan mau kerja keras Bapak Ibu ya semuanya grup-grup saya downline saya mereka banyak sekali orang-orang desa ya Pak Miftah seorang anggota TNI beliau bukan dari frontline saya beliau kedalaman sekitar sembilan di bawah saya enggak aktif enggak aktif enggak aktif ketemu di sana ya Pak Miftah seorang anggota TNI padahal di atas dia ada yang sarjana ada yang S2 ada yang ini ada yang orang sipil dan sebagainya hanya lulusan SD eh maaf lulusan SMP TNI malah beliau berhasil diusaha ini menjadi seorang bintang 8 selalu saya katakan dengan beliau Pak Miftah Pak Miftah tenang kalau kita presentasinya banyak orang bintang ngomong terserah karena Unicore tidak ada penghargaan bagi orang yang bintang ngomong saya ceritakan dengan Pak Miftah seperti itu Bapak Ibu karena Pak Miftah juga sampai detik ini presentasinya gelagapan ya susah Pak tenang Pak Unicore tidak ada penghargaan orang yang pintar ngomong orang yang maju ke panggung yang hebat itu bukan karena pintar ngomong ngomongnya bagus tidak masalah pengharganya 15 planner orang yang presentasi 15 kali dalam sebulan orang yang presentasi 15 kali dalam sebulan berturut-turut silver planner orang yang presentasi 30 kali sebulan 3 bulan berturut-turut gold planner Pak Miftah tidak usah takut dengan orang yang pintar-pintar orang-orang yang tidak usah takut presentasinya banyak Pak karena kata outline kata Budi Asafidri kata Pak Wawan yang penting kuantitasnya dulu presentasi banyak dulu hasil nanti menyusul kalau ada orang yang mau pasti ada yang nolak ada yang nolak pasti ada yang mau hukumnya seperti itu Pak Miftah jadi kalau kita presentasi banyak yang nolak memang ada tapi yang mau juga semakin banyak itu ya Bapak Ibu yang saya katakan jadi bukan karena bakat karena melakukan hal-hal sederhana nah Bapak Ibu semuanya memang di usaha ini kita tidak perlu kehebatan tapi kita perlu konsisten saya pernah waktu itu terinspirasi oleh ketika saya jalan-jalan ke gua bukan gua Sulawesi gua di gunung di tempat saya di daerah Blitar Jawa Timur dekat Blitar Selatan saya Blitar Selatan banyak gua-gua saya melihat ada air yang menetes dari langit-langit gua netes ke bawah yang saya heran lantai gua yang terbuat dari batu yang keras itu itu bisa apa namanya cekung cekung ya namanya ya legok bahasa Jawanya kok bisa saya lihat kemudian saya merenung-renung batu yang begitu keras kejatuhan ketetesan air bisa seperti itu karena air itu konsisten dan fokus di tempat yang sama netesnya netes Bapak Ibu fokus konsisten konsisten terus menerus tes 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 terus menerus Bapak Ibu gak pernah berhenti lama-lama batu yang begitu keras bisa cekung seperti itu saya melihat alah bis tihan sih kalau kita konsisten presentasi terus menerus terus menerus masa saya gak bisa berhasil itu Bapak Ibu yang saya rasakan ya nah kemudian saya juga di rumah saya rumah saya itu di dekat sungai Brantas di Blitar sana ya jadi dari rumah saya ke sungai Brantas itu hanya 50 meter dekat banget ya jadi saya juga punya kebiasaan renang di sungai nangkap ikan itu bisa Bapak Ibu ya memang asli orang desa ya nah di sungai Brantas itu ada batu gede itu biasanya dipukuli oleh tukang batu kalau sudah pecah nanti dimasukkan truk dijual ya batunya gede banget Bapak Ibu ya gede itu ya batunya dipukulin gitu ya nah saya perhatikan ya tukang batu itu sekali mukul itu mental tuang gitu ya keras soalnya ya dipukul lagi tuas tuas terus menerus tapi yang saya lihat tukang batu itu kok gak menyerah dipukul lagi tuang 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 terus menerus lama-lama batu itu retak dikit retak retak tiba-tiba pecah saya pikir-pikir konsisten fokus itu ternyata seperti itu Bapak Ibu dan pecahnya batu itu bukan karena pukulan terakhir yang membuat pecah tapi sejak dari awal sekali mukul dua kali mukul terus menerus terus menerus dipukul tidak pernah berhenti Bapak Ibu lama-lama pecah bintang delapan bintang delapan gak kemana-mana Bapak Ibu tetap disitu aja bronze lion gak pernah kemana-mana tetap disitu penghargaan mercedes-ben tidak pernah kemana-mana Bapak Ibu kalau Anda konsisten Anda fokus konsisten 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 bintang delapan gak kemana-mana Anda pasti bisa bintang delapan Bapak Ibu ya aduh kadang-kadang kalau mengingat masa lalu saya kadang-kadang sedih campur geli gimana gitu mau cerita Bapak Ibu ya oke saya mau tunjukkan beberapa foto ya saya punya beberapa foto ini dari tim unicorn kemarin yang kita ikut Holy Land saya bukur sekali Bapak Ibu Holy Land seperti ini adalah impian saya dan hampir semua keluarga saya dan termasuk saya anak kecil yang sudah lumayan cukup aneh di keluarga keluarga saya kalau mau ke Holy Land ya entah itu umroh atau haji biasanya jual tanah ya rata-rata jual tanah jual apa namanya pekarangan jual pohon-pohon di rumah ya saya bisa berangkat ke sana keluarga saya semua heran semua begitu wah bisa ya berangkat ke sana ya dan itu karena usaha ini Bapak Ibu ya kalau dulu saya berpikir Bapak usaha ini hanya melulu uang kenyatanya tidak ya sosial kita diajari unicorn menyumbang dimana-mana Bapak Ibu ya unicorn menyumbang dimana-mana di Panti Aswan belum lama ini waktu 17 Agustus kami juga di Yogyakarta ke Panti Aswan juga jadi dari segi sosial kita diajarkan dari agama unicorn juga seperti ini Bapak Ibu ya kita dipaksa unicorn untuk berangkat Holy Land dalam arti dipaksa unicorn menjadi orang yang lebih bagus lagi akhlak kita lebih bagus lagi lebih bagus lagi ibarat kita lebih sempurna lagi Bapak Ibu ya unicorn yang memaksa nah ini di Mesir jadi ditambah ke Mesir juga nah ini di cruise Bapak Ibu semuanya aduh gak apa ya gak pernah membayangkan dari usaha ini di Mesir waktu itu naik cruise ada Pak Ruli juga ada Pak Porno banyak sekali reka-rekan kita naik cruise disitu kita keliling sungai Nil waktu itu kalau gak salah keliling sungai Nil makan-makan terus kemudian dengarkan musik melihat keluar lampu-lampu itu sesuatu yang aduh ibadah juga jalan-jalan juga ya oke selanjutnya nah ini Bapak Ibu ini foto asli saya bisa dicek bisa dicek ini ketika saya ketika ikut orang ya menjadi anak asuh itu saya pas pagi hari mau belanja ke pasar ya belanja dari pasar biasanya bawa sayuran bawa buah-buahan bawa daging seperti ini Bapak Ibu ya waktu itu masih kurus ya sekarang gemuk gemuk sekali waktu ini berat badan saya 48 sekarang 67 ya bukan saya bangga gemuk enggak Bapak Ibu ya ya lebih terjamin lah kira-kira seperti itu ya ini waktu itu saya foto ini sering saya lihat-lihat Bapak Ibu karena ini termasuk kenangan terindah kenangan terpahit kenangan semuanya jadi satu ya oke selanjutnya nah ini foto ketika saya sebelum menjalankan usaha ini ini pas lebaran Bapak Ibu ya pas lebaran sebelum saya jalankan usaha ini ini baju lebaran yang saya pakai Bapak Ibu semuanya saya punya kebiasaan baju lebaran hanya satu dipakai untuk beberapa kali lebaran jadi kalau lebaran baju saya pakai selesai lebaran ketujuh baju saya cuci saya masukkan lagi ke almari lebaran tahun depan saya pakai lagi lebaran tahun depan saya pakai lagi ini baju batik ya kenapa memang seperti itu kondisinya saya tidak mungkin meminta orang lain saya tidak mungkin meminta orang tua untuk baju lebaran ini juga baju lebaran istri saya ya kalau tidak salah ini akhir 2002 atau 2003 saya lupa ya jadi pas anak saya kecil Bapak Ibu ya 2002 ini 2002 tempatnya ya pas lebaran 2002 jadi waktu itu kalau kita lebaran kebahagiaan kita ketika kita memberi orang lain memberi orang tua baju yang bagus ibu kita ada angpao ya buat keponakan-keponakan kita jangankan untuk orang lain untuk diri sendiri saya anak saya istri saya begitu sulit sekali waktu itu ya dan Bapak Ibu beruntung sekali lebaran tahun ini kami merasakan kebahagiaan luar biasa sekali orang tua saya itu gak pernah bangga kalau saya punya merci Bapak Ibu gak pernah bangga sampai detik ini gak bangga itu saya hiram orang tua saya gak bangga pak saya dapet merci pak di Jakarta oh ya ya leh sudah tapi ketika lebaran kemarin saya bisa berbagi untuk masjid bisa berbagi untuk saudara-saudara saya untuk ibu mertua untuk ibu saya keponakan-keponakan saya Bapak saya jadi nangis Bapak Ibu Bapak saya nangisnya kenapa leh nak kamu dulu kuliah aja susahnya seperti itu Bapak mau biayai gak bisa lebaran kamu juga seperti itu kamu menikah apa adanya gara-gara itu Bapak gak bisa biayai kamu menikah kamu dimusuhi keluarga istrimu kami duduk berdua saya sujud di depan beliau dan malamnya juga saya dengan ayah saya Bapak saya ngobrol-ngobrol banyak hal yang kita bicarakan Bapak Ibu lebaran itu momentum saat-saat yang paling membahagiakan sebenarnya tapi saya mengalami masa-masa buruk ketika dulu lebaran tidak pede kalau pas ada acara keluarga saya gak berani mendekat saking malunya Bapak Ibu oke selanjutnya nah saya bersyukur sekali Alhamdulillah lebaran tahun ini kami sudah memakai Mercedes Benz ya nah plat nomernya AB999 RS itu memang plat nomer yang diinginkan istri saya ketika kami masih bintang 4 jadi ketika istri saya kami ya saya dan istri saya bintang 4 istri saya sudah mempunyai keinginan mas nanti kalau kita dapat mobil mewah waktu itu BMW nanti plat nomernya 999 ya mas ya dalam hati saya aduh kalau kita menyayangi seseorang pasti kita berusaha membahagiakan mewujudkan keinginannya dalam hati saya tenang deh kamu doa di rumah mas yang kerja keras mas yang akan berjuang dan ini Bapak Ibu plat nomernya akhirnya AB999 RS ya yang di belakang RS itu nama saya Rijaludin yang belakang istri saya namanya Sari ya buat istri saya mobil ini memang khusus buat istri saya nah memang Bapak Ibu urusan otomotif urusan hal-hal seperti ini istri saya jauh lebih lebih tahu dibanding saya karena memang keluarga istri saya cukup mampu dia tahu mobil tahu motor bagus baju yang mahal dia juga tahu saya tidak tahu sama sekali ya sehingga untuk urusan seperti ini dia yang lebih lebih punya pilihan akhirnya dia juga mau yang peleknya yang bagus katanya yang racing udahlah terserah saya bilang seperti itu ya akhirnya kami cari-cari pelek yang yang buat anak muda katanya ya yang bandnya tipis yang diceperin katanya seperti itu ya akhirnya seperti itu Bapak Ibu ya peleknya udah ganti oke ada satu lagi nah mobil ini saya beli pas mau lebaran kemarin ya ini saya foto kemarin ketika saya mau berangkat ke sini Bapak Ibu ya ini memang saya berikan untuk istri saya memang betul-betul saya belikan untuk dia ya kalau Mercy agak gede kadang-kadang dia terlalu gede ya untuk jemput anak ke sekolah ya dulu aduh untuk jemput anak dia Alvin ya anak saya asli Alvin sekolah dan seterusnya dia pakai ini sekarang ya lebih ringan lebih ini untuk ke salon untuk dia belanja ke pasar ke mall dan sebagainya parkainya lebih ringan katanya Bapak Ibu kalau kita punya impian sesuatu yang betul-betul kita ingin wujudkan entah untuk diri kita sendiri untuk orang yang kita cintai untuk tetangga kita saudara kita kita akan mau keluar dari zona nyaman kita akan mau berjuang kita akan mau kesakitan Bapak Ibu saya merasakan itu dan kebahagiaan kita ketika kita bisa membahagian orang-orang yang paling kita cintai ya lebaran kami akhirnya punya mobil dua dia menyetir mobil ini dan saya pakai Mercedes-Benz ya nah ada kejadian yang aneh tahun lalu ya tahun lalu lebaran tahun lalu saya belum pakai Mercedes-Benz waktu lebaran ada saudara saya yang kerja di Cikarang ya disini negatifnya selangit baru tahu dia dengar saya ikut Tianshi dia langsung ngomong kalau ada orang yang dapat Mercy orang yang dapat BMW langsung join padahal saya udah dapat cuma Mercy-nya tinggal ngambil aja saya tapi sabar-sabarin gitu ya sabar lebaran ini kami ketemu lagi ya ketika saling berselaturahmi keluarga antar keluarga dia ke rumah ayah saya ke bapak saya dia masuk rumah saya itu ngelirik ngelirik gitu ya Bapak Ibu ngelirik Mercy-nya mungkin malu negatif kali ya jadi bapak Ibu kalau orang negatif kita cuekin ya gak ada untungnya kok fokus aja kepada apa yang kita inginkan ya selanjutnya nah ini kedua anak saya bapak Ibu ya sayang sekali saya sebenarnya ingin mengajak kedua anak saya untuk naik ke panggung pada hari ini istri saya juga ingin berkenal dengan Anda tapi anak saya yang kecil namanya Sinta ya yang gede namanya Alvin yang kecil namanya Sinta pas saya mau berangkat ke sini ya itu jam 12 malam badannya panas kemudian malam itu juga sekitar jam 2 jam 3 setengah 4 maaf setengah 4 saya ajak anak saya ke dokter spesialis anak ketok-ketok pintu gitu ya beruntung dibukakan kemudian akhirnya gak bisa berangkat Bapak Ibu tetapi dari hikmah itu saya betul-betul bersyukur sekali campur bangga ketika anak saya sakit saya bisa nungguin ya bisa ngantar dia ke dokter dan plus punya biaya Bapak Ibu jadi ada kepuasan jadi ketika dia badannya anget panas saya gendong aduh seneng sekali Bapak Ibu punya seperti itu ya punya anak itu begitu seneng bangga sekali dan setiap kali saya melihat anak saya kedua ini menambah motivasi saya untuk semakin membahagiakan mereka saya tidak ingin dulu saya begitu susah dia juga susah Bapak Ibu ya dan saya ingat sekali ketika tahun 2003 itu ada VCD parade BMW Jakarta nah dulu saya tidak begitu termotivasi dengan BMW Bapak Ibu ya mungkin saya juga nyontoh Bapak saya tetapi ketika melihat anak saya kan kalau saya pergi dia baru usia sekitar setahun dua tahun ketika saya jalankan usaha ini dia selalu nanya Bapak mau kemana istri saya selalu ngajari anak saya Bapak mau kerja supaya dapat BMW jadi ketika saya pergi Pak mau kerja dapat BMW ya Pak ketika saya pergi lagi mau presentasi Pak mau kerja supaya dapat BMW ya Pak selalu seperti itu Bapak Ibu sehingga ketika saya dapat melihat BMW biasa tapi ketika melihat anak saya saya langsung melihat seakan-akan dia ingin saya dapat BMW saya ingin dapat mobil mewah Bapak Ibu sehingga hampir setiap hari saya putar visi di parade BMW Jakarta tahun itu setiap hari supaya memotivasi dan saya terngiang-ngiang sampai sekarang lagunya klipnya waktu itu dan Bapak Ibu saya masih terngiang-ngiang saya masih termotivasi dengan lagu itu hari ini saya ingin mendengarkan lagi ya karena betul-betul lagu ini menginspirasi saya untuk selalu semakin berjuang untuk membagian anak saya oke kita dengarkan lagunya Bapak Ibu setiap saya dengarkan lagu ini satu langkah ke belakang pun saya tidak mau Bapak Ibu karena disitu ada impian anak saya satu langkah pun saya tidak mau mundur kalau saya dengarkan lagu ini Bapak Ibu karena ada impian anak saya Bapak Ibu dia ingin Bapak hanya dibanggakan Bapak Ibu mungkin Anda tidak begitu tertarik dengan usaha ini Anda mungkin sudah punya waktu banyak untuk keluarga Anda sudah punya Mercy sudah punya BNB sudah punya Jaguar sudah punya perusahaan besar banyak sekali tapi Bapak Ibu ada enggak tetangga Anda atau saudara Anda atau tetangga depan belakang Anda atau terima kasih selamat menikmati